Intro Mengawali informasi pertama pemirsa Badan pengawas pemilu atau bawaslu Kabupaten Jember sudah menerima 300 pendaftar panwas cam Bahkan pendaftar di setiap kecamatan jumlahnya berata yakni di atas 15 orang per kecamatan Untuk menyambut pemilu 2024, bawaslu memang telah membuka pendaftaran panwas cam se Kabupaten Jember Yang dilakukan sejak minggu lalu Menurut komisioner bawaslu Andika Firmansyah mengatakan Sejak dibuka beberapa hari yang lalu sudah cukup banyak pendaftar yakni mencapai 300 pendaftar Namun ia menjelaskan angka tersebut bukanlah angka pasti karena masih ada tambahan di titik akhir Untuk kendala Andika mengaku kurang peminat panwas cam perempuan Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada setiap kecamatan untuk menyediakan keterwakilan perempuan Jika dari kuota 30% tidak terpenuhi di setiap kecamatan Maka bawaslu akan memperpanjang jadwal pendaftaran panwas cam Kami masih belum bisa merekap ya Karena memang untuk perekapan akan kami lakukan pada nanti jam terakhir di jam 5 sore Jadi untuk pendaftar terakhir Sementara ini sesuai dari hasil rekap kemarin Itu sekitar 396 pendaftar Ada penimbangannya di semua kecamatan apakah berimbang atau ada yang belum? Kurang lebih sama semua jumlah untuk pendaftarnya rata-rata di atas 15 orang Akan tapi memang yang menjadi perhatian khusus kami tentunya ini untuk minimnya keterwakilan pendaftar perempuan Karena memang di tiap-tiap kecamatan ini kami harus memperhatikan keterwakilan perempuan 30% Maka dari itu memang ada masih beberapa kecamatan yang masih belum terpenuhi 30% keterwakilan perempuan Maka dari itu pada hari ini nanti kalau misal nanti masih belum terpenuhi untuk keterwakilan 30% perempuan Kami akan melakukan perpanjangan pendaftaran khusus untuk pendaftar perempuan Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV, melaporkan